Begini cara Gusmik bertasiah Saat wafatnya Kiai Romli, Petorongan, Jombang, Jawa Timur, Mursid Horkot Kodariyah, Gusmik masih berusia 9 tahun Hari itu datang utusan keluarga Kiai Romli dari Petorongan ke Peloso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Romli kekediaman Kiai Ahmad, Jasuli Usman Tapi sebelum lanjut, terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Saya doakan semoga rejeki anda bertambah luas dan berkah, amin Mendengar kabar duka itu, Kiai Jasuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat, guna berangkat untuk melayat ke Petorongan Sedangkan Gusmik hal itu sedang bermain di halaman, ada sebagian cerita menyatakan Gusmik enak-enakan tidur di kamar Mik semua mau tasiah ke Kiai Romli Petorongan kamu ikut tidak? Tanya sang ayah kepada putranya Males bah, jawab Gusmik sambil terus bermain-main Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Petorongan kecuali Gusmik yang masih sibuk bermain Begitu tiba di Petorongan, kedatangan Kiai Jasuli dan keluarga disambut oleh Nyai Romli Alhamdulillah Kiai bisa datang, kata Nyai Romli Yuun Sewu, Amik, panggilan Gusmik tidak ikut, tadi diajak tidak mau, kata Kiai Jasuli kepada Nyai Romli Lah, Gusmik sudah seminggu disini menunggu Kiai Romli sampai meninggal, jawab Nyai Romli Itu sedang bermain di halaman, tambah Nyai Romli Setelah merasa cukup, Kiai Jasuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya Sesampainya di pelosok, Kiai Jasuli memanggil Juwirin, santri yang ditugasi untuk menjaga Gusmik Selama aku pergi ke Petorongan, Amik pergi kemana saja Tanya Kiai Jasuli Gusmik tidak kemana-mana Sejak Kiai pergi sampai sekarang Gusmik masih tidur di kamar, jawab Juwirin Kamu jujur saja tidak perlu berbohong untuk membela Amik Sergah Kiai Jasuli yang masih belum percaya dengan informasi tersebut Benar Kiai? Saya tidak bohong, jawab Juwirin Itulah satu diantara karomah yang dipunyai Gusmik sejak kecil Semoga bermanfaat Dukung terus channel ini dengan cara subscribe teman-teman Terima kasih telah menonton!